Intro Di satu desa ada seorang imam yang rajin sholat jamaah Dan rajin mengajak-ngajak masyarakat sholat berjamaah Dia itu mengajak masyarakat door to door Dari pintu ke pintu dibucuk salat berjamaah Tetapi ada satu rumah di samping masjid yang tidak pernah berjamaah Membuat si imam ini jengkel Digeduk pintunya lagi, ya nanti kapan-kapan Enggak jamaah juga Akhirnya saking semangatnya dia menjauh jamaah Sampai dia ancam di rumah Kalau kamu tidak berjamaah Rumahnya pindah jangan di samping masjid ini Jadi akhirnya si yang punya rumah di samping masjid itu juga Yaudah deh mangga silahkan Iya kapan mulai berjamaah Ya ntar malam deh Nah ditunggu Dia kasih tau eh teman-teman Ini malam ini ada tetangga kita yang mau mulai berjamaah Alhamdulillah kita alhamdulillah dikasih hidayah oleh Allah Begitu isya gitu Datang alhamdulillah Begitu dari dulu Masa orang rumahnya di samping masjid gak berjamaah Iya deh Begitu sholat Imam ketika imam itu baca Sampai fatihah waladhanlin Yang lain bilang amin Dia bilangnya gak amin Istrimu lagi berpelukan sama lelaki lain Panggepingsan dia Kenapa ketika dia ngimami Itu hatinya ada cemburu kepada istrinya di rumah Takut barangkali dia masukin lelaki lain Berarti kalau disini kesimpulan saya Ini orang yang rumahnya di samping masjid Dia tau kualitas imam itu sholatnya gak bener Makanya dia gak berjamaah Jadi jangan disalahkan Jangan-jangan kamu yang sholatnya gak bener Jangan-jangan kamu yang sholatnya